Ketahuan curang baru-baru ini viral peserta ujian tulis berbasis komputer 2023 di salah satu universitas tertangkap basah melakukan kecurangan. Peserta UTBK 2023 itu ketahuan curang memakai joki yang mengaku harus membayar 500 juta rupiah jika lolos. Sebelumnya akun tiktok at keluh kesah UTBK 2023 menggunggah video pada Jumat 12 Mei 2023 lalu memperlihatkan seorang remaja pria yang merupakan peserta UTBK. Peserta itu diamankan karena ketahuan curang. Dalam video terlihat peserta merekatkan handphone di dadanya. Kamera handphone itu dihadapkan ke depan lalu direkatkan dengan isolasi. Saat ditanya panitia UTBK peserta itu mengaku jika ia harus membayar 500 juta rupiah jika sudah lolos. Jadi emang orang tua kamu ditawarin? Tanya petugas. Bukan ditawarin nanti kalau sudah lulus bayar jawab peserta tersebut. Oh pokoknya kalau sudah lulus bayar berapa nominalnya? Tanya petugas lagi. Sampai 500 juta rupiah jawab si peserta. Video itu pun mendapatkan banyak komentar dari netizen. 500 juta rupiah? Mending mandiri. 500 juta rupiah? Mending langsung mandiri mas. Ini gimana kronologinya joki? Joki kek? Bukan peserta aslinya yang ulangan gitu atau gimana sih? Tanya netizen lainnya. 500 juta rupiah? Mending jalur mandiri dapat kelas yang internasional dan bisa exchange ke luar negeri. Belum diketahui pasti di mana lokasi tas tersebut. Namun sebelumnya, panitia ujian tulis berbasis komputer 2023 di Universitas Sumatera Utara mengamankan tujuh peserta UTBK yang ketahuan curang. Salah satu cara yang dilakukan sama persis dalam video itu yaitu merekatkan handphone di dada. Ketujuh, peserta didiskualifikasi dan tidak bisa ikut UTBK 2023. Menurut Wakil Rektor Satu Usu, Edi Isan, mereka yang melakukan aksi curang itu terdiri dari 4 peserta di Fakultas Kedokteran, satu di Fakultas Keperawatan, satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan satu lagi Fakultas Psikologi. Edi mengatakan saat proses ujian berjalan, pengawas merasa curiga dengan gelagat para peserta. Ketika diperiksa ditemukanlah alat yang menempel di dada seorang peserta. Ia mengatakan setelah ketahuan melakukan kecurangan, ketujuh peserta itu kemudian digelandang ke Polsek Medan Baru. Dari hasil pemeriksaan diduga ada jaringan sindikat yang membantu para peserta ini. Alat yang mereka gunakan, pakaian yang digunakan, serta keterangan dari beberapa pelaku yang seragam mengarah kepada hal itu. Tapi sekali lagi, itu ranahnya pihak berwajib katanya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye. Sampai ketemu lagi di berita selengkapnya.